jadi nanti untuk polanya selamat pagi rekan-rekan semuanya ketemu lagi Imam Syafi'i hobi cerdas lanjut flight trimming sesi 3 memang biasanya saya butuh sampai 3 atau 4 kali bahkan 5 kali sesi untuk trimming tip lounge glider maklum saya juga pemula untuk kategori ini kemudian masih unit yang lama yang kemarin bagian stabilizernya kemarin ada tambahan solasi videonya bisa di cek di video short ini saya ganti dengan polifoom kemudian saya lem saya tempelkan di bagian belakangnya luas areanya nambah karena ternyata saya salah print harusnya ini sekitar berapa ya totalnya stabilizer itu harusnya 23 cm ternyata ini ternyata ini hanya 20,5 cm nanti saya coba lagi bikin lagi satu unit atau mengganti boomnya sendiri termasuk tailnya nah sekarang kita lanjutkan trimming lagi yang paling ini adalah yang paling penting dari model ini dengan kombinasi seperti ini maka terkena suhu perubahan cuaca panas dan kelembapan model ini tidak berubah settingannya atau mungkin berubah tapi minor tidak ekstrim seperti kayu balsa pada umumnya itulah kenapa saya suka model dengan kombinasi dari foam ini atau lebih tepatnya polyfoam mungkin di produk yang lain itu ada yang disebut dengan depron kita lanjutkan mulai dari nol lagi yaitu gliding test karena penambahan area belakang mempengaruhi center of gravity juga beban kita coba gliding test CG nya lupa saya menggunakan static margin kemarin itu sekitar berapa ya ini saya rubah yang terakhir itu 10% ini saya coba sekitar 9% 9% yang jelas dia berubah karena stabilisernya itu sangat sensitif naik turunnya kemarin menggunakan solasi atau laban bening saya tidak tahu berat depan atau berat belakang kita coba gliding test gliding test lagi lemparan saya agak naik seperti berat depan berat depan kita coba lemparan dengan apa ya istilahnya timer sebentar saja berat depan wah ternyata bagus kita coba kita coba lagi istimewa 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 ternyata luar biasa climbing dan glidingnya kita coba rekam dengan apa ya lokasi yang sesuai atau bisa terekam semuanya kita coba dari sini cek dulu oke miring saya naikkan sedikit oke timernya ini sekitar 30 detik timernya saya coba sekitar 30 detik mana silau ini dia wih siprek jam 7 kurang seperempat kota batu suhu sekitar saya tidak tahu ini mungkin sekitar 20 21 waduh kok lurus ayo buka rek alhamdulillah wah jauh itu landingnya ini di tengah jalan yang sana ke gunung Arjuna ternyata di bawah tanaman tomat dan sudah masuk hutan kita coba lagi lempar ternyata joss luar biasa dengan penambahan luas area stabilizer karena kemarin salah print lebih kecil kita coba sekarang sekitar 40 detik 30 detik lagi saya lempar seperti ini tanpa berputar transisinya sedikit lebih lambat tapi stabil banget glidingnya juga oke radius beloknya juga oke sink rate mantap ini istimewa makanya kemarin saya cari tidak ketemu alhamdulillah ternyata kemarin salah potong ukuran stabilizer oke jadi trimming sesi 3 semakin mantap kita coba dengan ultrawide kemudian sekitar berapa ya mungkin hampir 1 menit bismillahirrohmanirrohim wah lemparan saya terlalu tinggi sudutnya jadi transisinya tidak sempurna aduh ablur istimewa jadi berat unit 68 gram proyeksinya 95 cm dengan dihedral itu menjadi 87 7 cm cm istimewa 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 aduh preset kita kita coba yang terakhir bismillahirrohmanirrohim wah lemparan saya dari tadi sudutnya kurang sip sip kalau sambil berputar dan pegang handphone susah kita coba lagi yang terakhir dengan lensa wide angle biasa tanpa berputar timer nya lupa mungkin tidak sampai 1 menit saya kira itu saja dan gimana ya masih perlu banyak yang saya revisi jadi nanti untuk polanya luh lapo ibu penean coba akan saya share di deskripsi video kalau sudah fix jadi untuk polanya alhamdulillah sayur sayur itu saja dari saya terima kasih banyak dan sukses selalu untuk teman-teman terima